Intro Ya, saudara memasuki di tahun politik, sedikit banyak masyarakat awam mulai kebingungan dengan realitas politik yang ada. Adanya perbedaan aspirasi di tengah masyarakat di saat negara kita menganut sistem demokrasi, kemudian menjadi pertanyaan besar apa kemudian yang harus dilakukan untuk di tahun politik saat ini. Topik tersebut akan kita bahas di program Tower TVRI, saudara saya Diva Kadarosi bersama tiga narasumber kami yang sudah hadir untuk siang hari ini. Saya perkenalkan terlebih dahulu dari Pak Kolit Mahmud selaku anggota DPD RI DAPIL-DIY. Selamat siang Pak Kolit. Selamat siang. Kemudian narasumber kedua kita untuk siang hari ini ada Pak Acil Soyanto Advokat dan Ahli Hukum yang nanti akan berbicara banyak tentang ini. Selamat siang Pak Acil. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan narasumber ketiga kita ada Pak Zulkifli Halim, analis politik dan pembangunan. Selamat siang Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung mulai setiap pertanyaan. Saya akan mulai dari Pak Kolit. Pak Kolit, kalau kita melihat fakta saat ini kita sudah mulai masuk ke dalam tahun politik begitu. Kemudian memang sebelumnya ketegangan beberapa kali terjadi di beberapa daerah pula di Indonesia. Yang menjadi pertanyaan di sini, apa kemudian hubungan antara perbedaan aspirasi masyarakat sendiri dengan demokrasi di Indonesia? Baik, demokrasi sebenarnya adalah pilihan cara untuk kita mengisi jabatan-jabatan politik di dalam kehidupan kita bernegara. Dan saya kira ini pilihan terbaik dalam konteks memberi hak kepada publik untuk mereka menentukan pilihan-pilihannya itu. Nah tentu saja bahwa dengan kita bersepakat memberi hak kepada publik untuk menentukan pilihan-pilihan mereka, maka jangan pernah berpikir bahwa demokrasi itu hanya memberi satu pilihan. Jadi demokrasi itu pasti memberi banyak pilihan. Nah karena itu perbedaan di dalam aspirasi, perbedaan di dalam pilihan itu konsekuensi dari demokrasi. Nah karena itu mestinya kita harus lebih melihat bahwa perbedaan-perbedaan ini adalah satu hal yang sunatullah. Jadi sesuatu yang memang menjadi kemestian dari pilihan politik kita untuk berdemokrasi itu. Dan saya kira memang dalam prinsip kita berdemokrasi, dalam realitas kemanusiaan kita, keberagaman itu adalah bagian yang tidak bisa dihindari. Pak Ajil, cermatan Anda seperti apa mengetahui kasus-kasus belakangan ini yang muncul terjadi di masyarakat? Masih banyak yang salah kaprah, sementara ini menanggapi, mengartikan yang dimaksud dengan demokrasi itu diartikan serba boleh. Ini yang salah kelirunya. Yang demokrasi itu kan mempertarungkan yang baik, bukan mempertarungkan mempertentangan yang tidak baik. Lantas apa saja batasan diberi? Termasuk, termasuk perbedaan-perbedaan pendapat dengan pemerintah, boleh-boleh saja, itu hak kok, silahkan. Tetapi cara menyampaikannya harus dengan santun, dengan etika, dan sebagainya. Itu yang belum banyak kita punya, belum banyak kita sadari. Karena warga kita masih eforia dengan demokrasi. Itu yang kurang-kurangnya di warga kita ini. Masih eforia tentang demokrasi, dibuka keran setelah sekian puluh tahun, 32 tahun kalau tidak salah kita, itu mengalami tekanan-tekanan di dalam pemerintahan, order lama dan sebagainya, ya kan? Order baru, tapi kemudian dibuka kerannya dengan reformasi, tapi kemudian kebablasan. Apakah ini bisa juga dibilang bahwa masyarakat di Indonesia ini masih kurang mengerti tentang makna demokrasi? Yang pertama itu, ini juga banyak peran harus teman-teman kita yang dipergolong tinggi juga, agar mengajarkan demokrasi kepada mahasiswanya, yang sebenarnya ini seperti apa. Oke, mengajarkan kepada mahasiswa. Pak Zulkifli Halim bagaimana cermatan Anda terkait dengan hal ini? Ya, demokrasi itu masyarakat boleh menyampaikan aspirasinya. Jadi ada yang mengatakan Jokowi dua periode boleh, 2019 ganti presiden boleh. Nah, yang supaya demokrasinya ini bagus, politisi sendiri harus paham demokrasi. Saudara Padri Zon yang dukung Prabowo, jangan ngejek kelompok yang berperiode dong. Nah, Tuan Besar Ali Ngabalin juga berhenti dong. Ngomong, ngomong hormatilah pendukung-pendukungnya saya pelucon. Kemudian juga aparatur negara sudah netral. Jadi ada namanya netralitas. Jadi aparatur negara, pegawai negeri sipil, polisi, tentara, itu dia harus netral. Bahkan dia harus ikut menyadarkan masyarakat. Nggak apa-apa mereka mengaspirasinya mendukung Prabowo, aspirasi Jokowi itu nggak apa-apa, itu biasa. Nah, kemudian juga para pakar juga, kalau dia jelas-jelas mendukung Jokowi, jangan lagi beranalisi objektif. Mestilah dia bias, ujung-ujungnya kan nyalakan pendukung Prabowo, sebaliknya. Kalau ada ilmuwan dari mana lah, kampus mana, sudah jelas mendukung Prabowo. Membuat analisi so ilmiah. Ujung-ujungnya kan mesti nyalakan Jokowi, ya ini yang fair gitu lah. Lembaga survei juga, jangan buat survei bohong-boongan. Nah, yang paling gawat relawan, Pak. Relawan ini jangan menjadi orang bayaran lah. Sebab demokrasi itu kan sebenarnya sesuatu yang keterpanggilan gitu ya. Bukan lapangan pekerjaan. Jadi yang penting demokrasi kita ini harus kita teruskan. Kita nggak bisa mundur untuk kembali tidak berdemokrasi. Apa ratur negara begitu menjadi hal yang sangat penting, atau faktor yang penting juga dalam mendukung demokrasi kita. Untuk kasus kemarin 2019 ganti Presiden Tagar di beberapa daerah itu seperti apa kemudian? Ya harus diperbaiki. Sebagian itu harus memahami lagi apa itu netralitas pegawai negeri, apa itu netralitas polisi, netralitas tentara harus diperbaiki lagi dan dilaksanakan sebaik-baiknya. Artinya, silahkan itu diatur, kalau perlu ditindak, kalau memang melanggar pasal undang-undang. Kalau ada pasal yang dilanggar, Pak Acil ini ya silahkan. Tetapi selama dia belum melanggar, biarkan aja lah. Nah, jadi kan ini begini. Ini kan filosofi berdemokrasi itu seperti Asien Game itulah. Harus siap bertanding, siap kalah siap menang gitu loh. Jangan gara-gara takut kalah, mulailah. Minta bantuan sansin, nah itu nggak benar. Itu nanti mencederai demokrasi. Sebab kalau demokrasi tidak kita percayai, apa kita mau kembali ke kerajaan kuno? Apa kita mau ada pemerintahan seorang kuat yang memberintah? Sekian puluh tahun kan nggak benar. Pak Acil, apakah itu sudah melanggar hukum begitu? Yang pertama, saya bisa belum mengajul, pasalah di dalam undang-undang ini tidak ada, saya kata, melanggar hukum. Tapi ada yang bilang, Pak Acil, tidak ada pelanggaran. Gimana di segi hukum itu? Di Pekan Baru misalnya. Pekan Baru, minggu yang kemarin, katanya, itu kan pelanggaran HAM. Ya, bahkan dari pihak istana sendiri juga menyebutkan bahwa itu suatu pelanggaran hukum, penentangan, karena ini termasuk dalam makar. Kalau memang itu dianggap sebagai pelanggaran hukum, kenapa nggak diproses oleh penjadik kepolisian? Kenapa cuma dipulangkan? Bahasanya kan begitu. Kalau itu memang benar-benar dianggap sebagai pelanggaran hukum. Tapi menurut saya hanya pelanggaran etika. Mulut kacamata saya dari sisi hukum itu belum ada pelanggaran hukum. Kenapa? Di undang-undang untuk media, bisa menyatakan support itu, kan kebebasan berpendapat, silakan saja. Hanya etikanya, belum masanya. Itu Bonino apanya yang melanggar hukum? Dia kan cuma duduk di mobil. Yang menyatakan melanggar hukum siapa? Yang melanggar siapa? Kan tadi yang mengatakan melanggar hukum itu adalah dari warga atau dari masyarakat atau dari pemerintah. Katanya begitu ya? Ya, pemerintah. Tapi menurut pengamatannya, bukan melanggar hukum itu. Berarti ini tidak termasuk dalam makar begitu, Pak? Belum. Belum kategori di makar, belum. Boang, dia cuma mau deklarasi kok. Ya kan, cuma etikanya, Bojangan sekarang. Kenapa? Belum masanya. Hanya itu sepertinya persoalan. Dia kan tidak kampanye, Pak. Tidak mengusung nama seorang. Tapi sekarang begini, dengan kata ganti presiden. Apa tidak dijemput kategori sebagai kampanye juga? Asian Games itu, Pak. Itu juga mau mengganti juara, Pak. Juara lari itu mau digantung. Filosofinya itu, kenapa orang bertanding di Asian Games? Karena juara yang ada yang mau diganti. Jadi, atlet yang belum juara ingin jadi juara. Yang sudah juara bertahan, ingin selalu juara bertahan. Konektasinya berbeda. Kita ke Pak Kulit lebih dahulu. Seperti apa cermatan Anda, Pak Kulit? Sebenarnya hal-hal yang substantif di dalam demokrasi, ini yang harus kita lebih perhatikan ya. Jadi sebenarnya kan riak-riak di masyarakat ini, bagian dari efek belum matangnya kita di dalam demokrasi. Nah, tetapi hal-hal yang lebih substantif sebenarnya, bahwa demokrasi itu seharusnya adalah memberikan hak kepada publik untuk mereka menentukan kepentingan belian-belian mereka. dan menggunakan demokrasi itu untuk membatasi hal-hal yang sifatnya personal gitu. Nah, sekarang ini yang harus kita cermati justru ketika demokrasi kita ini bisa jadi dikooptasi oleh, bukan oleh publik lagi. Jadi sebenarnya yang di bawah ini riak-riak begini ini hanya permainan-permainan di permukaan gitu. Tetapi siapa yang sebenarnya menentukan kepemimpinan bisa jadi bukan mereka. Nah, ini artinya ada kooptasi oleh kelompok-kelompok tertentu terhadap realitas demokrasi kita. Dan ini yang paling berbahaya. Nah, jadi misalnya dengan sistem demokrasi yang cenderung liberal, yang sekarang ini dipraktekan di negara kita, dan sebagian pengamat berpendapat ini sebenarnya sudah menyimpang dari asas demokrasi yang dulu dikariskan oleh para pendiri negara kita. Tapi kan liberalnya kan karena media masa, Pak. Media masa pers sebagai salah satu pilar demokrasi itu kan sudah tidak netral. Misalnya, ada TV swasta dikuasai oleh pengurus partai. Ya otomatis lah yang mempromosikan partainya kan. Jadi karakternya, jati dirinya sebagai pilar demokrasi sudah dia tinggalkan. Ya maksud saya harus diperjelas siapa yang salah di sini. Karena masyarakat lain tetap waras saja berdemokrasi. Artinya justru yang dalam artian ini kurang memaknai demokrasi sendiri adalah para politisi begitu, Pak. Politisi banyak yang ada yang belum matang. Ada sebagian sudah matang, tapi matang sekali lalu diem, Tok. Kemudian yang nggak matang sekali, ngomongnya itu kayak semprotan begitu. Kemudian juga media masa kita ini, masyarakat disuguhi tontonan acara yang tidak mendidik, tidak menarik sama sekali karena si televisi swasta ini juga sudah jadi juru kampanye terus-menerus. Kenapa aspirasi masyarakat yang tidak punya TV dilarang, malah dicegat untuk mengekspresikan aspirasinya? Kan ini harus dibenerin gitu. Artinya di sini pemerintah kurang bisa memaknai bagaimana kemudian membatasi seperti itu informasi yang sehingga bisa menggirin masyarakat. Dalam prinsip-prinsip H, ketidak taatan kepada hal-hal yang tidak baik itu suatu hal yang harus. Yang istilahnya sering disebut justification of disobedience rights. Jadi boleh kita tidak taat kepada pemerintah asal pemerintah itu tidak baik, atau dalam menjalankan pemerintahan tidak baik. Kalau saat ini sekarang kita lihat, apakah sekarang tidak baik sehingga kita harus tidak taat? Terhadap aturan-aturan yang memang sedulah dibuat oleh pemerintah. Dan representasi wakil rakyat siapa? Di PR. Karena yang namanya regulasi itu kan wakil dari pemerintah dan wakil dari representasi rakyat. Sehingga apa? Harus kita ikuti dan harus kita patuhi. Kalau memang itu dianggap melanggar peraturan, ya kita harus tindak tegas. Ada petugas yang melakukan pendidikan itu. Jadi juga kembali kepada Pak Alim tadi, bahwa petugasnya juga harus netral di sini, tidak berpindah ke sana ke sini. Sehingga masyarakat bisa meminta perlindungan. Jangan kalau yang kelompok ini minta perlindungan. Tidak diberikan, kalau kelompok ini diberikan perlindungan. Nah yang seperti ini kan berarti tidak imparsial. Netralitas berarti. Saat ini sejauh mana netralitas di Indonesia sendiri Pak Aja? Sampai saat ini saya melihat tujuan seperti misalnya tadi penghadangan di Pekanbaru, penghadangan di Surabaya, itu tujuannya baik agar tidak terjadi bentrok. Bukan berpihak loh. Polisi mengamankan agar tidak terjadi bentrok. Kenapa? Karena kelompok sana ada masanya, kelompok sini ada masanya. Kelompok yang pro, apa namanya ganti presiden sama yang petahana. Kan begitu, itu masih ada semua. Nah daripada bentrok, di sini adalah polisi di tengah-tengah untuk mengamankan agar tidak terjadi bentrok. Bukan berpihak. Tapi dari kelompok lain mengatakan, polisi berpihak ke sini. Yang sini juga bilang, polisi berpihak ke sini. Artinya apa? Saya juga kasihan kepada polisinya. Tapi begini Mbak, media masa juga sudah tidak membuka apa yang sebenarnya terjadi di Bandara Pekanbaru itu. Itu tadi karena bias dari pers tadi. Jadi begini Mbak, politik kita ini sekarang mengalami juga persoalan yaitu politik kartel. Jadi sekomplotan orang menguasai partai politik. Nah mereka membuat peraturan di DPR. Nah peraturan yang dia buat itu hanya menguntungkan dia. Ini justru demokrasi kita. Ini jangan sampai tersandar. Oleh kepentingan elit-elit partai politik. Demokrasi kita harus kita tarik kembali supaya berpihak pada kepentingan rakyat yang lebih luas. Tahun 70-an, 80-an itu kan ABRI itu merumuskan sendiri peraturan perundang-undangan untuk kepentingan. Meskipun katanya ini untuk stabilitas. Kita harus melewati tahap ini. Nah sekarang ini enggak ada lagi. Maka sekarang peraturan perundang-undang dibuat DPR itu jangan hanya untuk memuluskan kepentingan pengurus partai yang notabene pemindik modal yang notabene menguasai televisi. Baik Pak, kolit selaku wakil dari pemerintah bagaimana tanggapan Anda? Wakil dari pemerintah itu bukan pemerintah. Kalau saya sebenarnya bukan wakil pemerintah. Tetapi saya terlibat di dalam sistem pemerintahan itu. Jadi sebenarnya kan kita ini memilih wakil masyarakat melalui DPR, melalui DPD, juga di sisi lain kita memilih penyelenggara negara yang diberi kemenangan untuk menjadi eksekutif. Nah ini kan dua pihak yang sebenarnya sama-sama mewakili kepentingan masyarakat itu. Nah tugas dari masing-masing lembaga dia membuat regulasinya, dia melaksanakan apa yang sudah disepakati bersama dengan wakil rakyat itu. Nah inilah sebenarnya esensi dari demokrasi itu. Nah tapi tadi saya katakan bahwasannya yang kita cukup perhatian, berbahaya, harus kita cermati. Sebagaimana Pak Zul juga sampaikan itu. Kalau misalnya sebenarnya yang diwakili oleh lembaga legislasi ini juga bukan kepentingan rakyat. Kemudian yang menjadi pilihan menjadi eksekutsi ini juga bukan pilihan rakyat. Tetapi pilihan dari orang-orang yang berkepentingan terhadap negara kita ini. Ini yang harus kita waspadai. Nah sehingga jangan sampai misalnya demokrasi ini hanya menjadi alat legitimasi bagi sekelompok kecil orang yang bisa jadi punya modal besar. Yang akan menyebarkan uang untuk menjadikan wakil-wakil rakyat yang mereka inginkan jadi. Atau menjadikan yang pengen jadi eksekutif juga jadi, dibiayai begitu. Nah akhirnya baik yang namanya wakil rakyat maupun eksekutif, dua-duanya hanya wakil dari kepentingan pemilik uang itu. Tapi itu enggak salah Pak. Enggak salah. Saya ingat sekali pada waktu pending federal negara ini dulu mengatakan, kalau kamu mau negara ini menjadi negara Islam, maka para orang-orang Islam itu harus banyak-banyak menguasai rakyat. Peraturan di negara ini, peraturan yang berorientasi kepada Islam. Kan begitu. Bukan itu maksud saya, tapi ini pendekatannya, bukan pada pendekatan demokrasinya, tetapi misalnya pada pendekatan money politiknya misalnya. Jadi akhirnya demokrasi ini hanya legitimasi sebagai alat kepentingan terhadap kelompok pemilik modal besar gitu ya. Dengan demokrasi liberal sekarang ini, itu hampir seluruhnya mungkin gitu. Jadi misalnya... Makanya begini, kalau saya berpendapat, makanya kalau teman-teman yang mau menjadi legislator, apakah itu menjadi anggota DPR atau DPR, maaf, maaf ngomong, kaya dulu. Jadi dia sudah tidak berpikir lagi mengenai masalah dapurnya. Sehingga dia akhirnya apa? Berorientasi kepada kepentingan negara dan raya. Itu kalau misalnya. Ya, Pak Zalifi, bagaimana tanggapan Anda? Demokrasi sebagai alat begitu? Demokrasi kita harus jalan terus. Mbak, itu pilihan dan begitulah tren dunia juga kan. Habluminan nasi itu, kan demokrasi dalam pandangan orang beragama, itu kan kita hablumin Allah. Tidak boleh lepas daripada Allah. Tetapi hubungan kita baik kepada Allah, kalau hubungan dengan sesama manusia baik. Maka kalau demokrasi, wa'amruhum surobainahum. Jadi mari kita bermusawara. Para pemimpin itu harus bermusawara. Nah, sekarang musawara kita ini agak macet. Jadi pemilu suara itu kembali lagi seolah-olah cuma setempel karet, Pak. Jadi orang datang ke TPS itu, kadang-kadang ada yang dimobilisasi, ada yang dikuju-puju, ada yang dikasih oleh-oleh. Ini kan lama-lama kayak setempel karet. Nah, jadi demokrasi kita, kenapa mau? Ya, memang ini ekses dinamika kita, Pak. Masyarakat kita baru tahap begitu. Yang harus kita salahkan adalah pengurus partai. Pengurus partai. Jadi saya sangat, menurut pertama media masa dulu nih. Kembali ke kasus Riau misalnya. Kita nggak tahu persis siapa yang, masyarakat tidak tahu persis apa yang terjadi. Apa program yang maut amanya? Kebetulan saya punya channel. Karena yang menemukan itu adalah anaknya Dr. Tabrani. Dr. Tabrani itu tokoh di Riau. Dia dulu sering ke Jogja. Nah, apa yang terjadi saja tidak dipublish secara benar gitu loh. Itu suatu kesalahan. Demokrasi hanya bisa subur apabila fakta kejadian-kejadian itu dibuka. Apa adanya? Tentu juga ada etika ya. Nah, sekarang itu sudah mulai terjadi manipulasi. Yang terjadi sesungguhnya. Nah, masuk lagi ada relawan. Relawan pegiat medsos yang kadang-kadang juga gara-gara ditraktir saja. Dia juga mau aja nyeberin berita yang nggak jelas contohannya. Nah, ini yang membuat demokrasi keruh. Maka demokrasi harus kita jernihkan. Politisinya harus kembali. Berpolitik dengan benar. Aparatur sipil negara, baik militer maupun sipil, harus betul-betul netral. Jangan ikut bertanding. Dia harus seolah-olah berkata, siapapun jadi presiden, saya orang profesional kok. Mengabdi saya pada negara. Baik Pak Jokowi mau jadi presiden lagi atau diganti. Nggak, ngaruh bagi saya. Saya bekerjanya berdasarkan aturan kepegawai, aturan ketentaraan, aturan kepolisian. Nah, ini tolong pimpinan mereka ini benerin lagi anak buahmu supaya tidak terjadi penyimpangan di lapangan. Supaya demokrasi kita ini tidak keruh gitu lho mbak. Pak Acil, bagaimana tanggapan Anda? Saya tidak membela polisi ya. Tapi saya bilang tadi, berikan informasi yang saya peroleh. Tujuan polisi itu melarang itu adalah untuk mengamankan. Agar pertama apa? Masyarakat tidak tawur. Kan ada dua kelompok yang bertaling berhadapan-hadapan ini. Kalau tidak ada polisi, masyarakat seperti apa? Nanti jadi barbar. Ini harus dihindari. Maka polisi mengambil peran di sana. Tapi juga, kita jangan juga beranggapan polisi seolah-olah berpihak kepada pemerintah karena... Pak Acil, pernah kali informasi yang sampai-sampaian nggak lengkap. Ya, baik. Nanti kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Saudara, usah jadah berikut. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Tower TVRI. Saudara membahas mengenai mengelola perbedaan aspirasi di tahun politik masih bersama ketiga narasumber di studio kami hari ini. Lanjut kepada Pak Zulkiflihali mengomentari Pak Acil. Bagaimana kemudian pendapatan Anda? Jadi demokrasi itu kan harus faktual, Mbak ya. Jadi apa yang terjadi di suatu kejadian? Kita tadi ambil kasus di Riau pinggul yang lalu. Saya bisa bertengkar ini dengan beliau nih. Gara-gara kita tidak melihat informasi yang sama. Nah, ada puluhan orang seperti saya dengan beliau. Ada ratus, ada bahkan jutaan orang nanti. Nah, ini yang harus kita selesaikan. Jadi, media masa kembalilah ke hitahnya. Ingatlah Motar Lubis, ingatlah Ada Malik, wartawan itu media masa itu pejuang. Bukan pencari napkah doang gitu loh. Jadi, tipi-tipi apa itu, meskos itu kembali bahwa Anda pejuang itu negeri ini. Dalam hal ini menegakkan demokrasi. Artinya apa? Tolong sampaikan kejadian yang sebenarnya. Teknologi liputan sudah sangat maju kan. Tipi-tipi tahun 70-an, kalau mau liputan lapangan, usung-usung berapa itu nggak bisa. Sekarang kan orang berdua langsung bisa liputan lapangan. Kenapa? Nah, ini mungkin ada hubungannya dengan para elit-elit politik. Coba dong bersaing yang fair aja lah. Jadi, jangan sebab ini apa? Ini pertaruan negara. Kita lihatlah. Pak Jokowi, Pak Prabowo di pendepuan pencah silat itu kan pelukan. Dengan pembengang medali emas. Coba ini pendukungnya juga harus begitu. Berarti menurut Pak Jokowi, Pak Halim itu bahwa yang kejadian di Pekanbaru itu tidak dibuka secara transparan. Sangat. Orang tidak mengerti apa yang terjadi. Nah, kalau tidak terjadi. Di sini lah masuk sepokulasi, bahkan pengacau. Apakah ini juga bisa menjadi penyebab begitu pemecah belah bangsa? Kemudian demokrasi selalu? Kalau tidak segera diatasi, tidak sejauh itu. Tapi ini akan menjadi ganjelan, akan menjadi kekisuruan. Menguras energi yang nggak perlu. Dan nanti akan mencederai hubungan silaturahmi yang sudah begitu bagus. Jadi, tolong. Demokrasi tanpa liputan objek, Pak Jokowi, nggak ada artinya. Jadi, tolong paparkan saja apa terjadi. Dan tolong ya, partai politik ini, pengikutnya Jokowi sama Prabowo ini. Hakimnya itu nanti TPS. Ketika Pilpres itu TPS, anak nggak usah terlalu berlebihan gitu loh. Ingin menangnya itu yang waras-waras saja. Allah yang akan memberi kekuasaan gitu loh. Bukan kasak-kusuk yang memberi kekuasaan gitu loh. Baik, Pak Kolit, lantas bagaimana kemudian kita bisa menjelaskan represi terhadap kelompok yang berseberangan seperti ini? Begini, jadi kalau kita 2019 itu, akan terjadi Pilpres, Pilrek, Pusat, Provinsi, Daerah bersama-sama. Artinya pada saat-saat itu akan terjadi sekian banyak kelompok kepentingan. Belum lagi di Pilrek itu, setiap partai, partainya sekian banyak. Di setiap partai itu ada alat-alatnya yang masing-masing juga punya kepentingan begitu. Nah, karena itu saya kira itu akan menjadi sangat bagus bagi pihak aparat dalam hal ini polisi ya. Untuk kita itu berlatih mengelola situasi yang seperti itu. Saya kira mereka sudah siap untuk itu ya. Tetapi misalnya kalau hanya ada dua kelompok saja, agar ganti presiden dan ganti yang Jokowi dua periode kegiatan kok terus bisa dibubarkan hanya gara-gara alasannya ada dua kelompok yang mau ketemu. Ini kan tidak masuk akal. Bagaimana tahun 2019 akan mengelola kelompok yang sekian besar, sekian banyak. Kalau hanya dua kelompok yang hanya berapa orang saja dengan alasan tidak siap untuk keamanan, kemudian dibubarkan. Ini artinya sama sekali tidak profesional. Nah, kalau misalnya Surabaya itu kan besar, Rio itu kan luas. Kalau misalnya ada satu kelompok ini akan mengadakan ini, yang ini izin begitu, ya kasih tempat-tempat yang lain. Itu kan sederhana sebenarnya. Kadang-kadang kembali juga kepada masyarakat kita juga. Karena belum dewasa dan berdemokrasi seperti itu. Akhirnya apa? Pengelompokan bukan tadi kepada penyelenggara, tapi karena juga pengelompokan kepada masanya ini, yang sulit dikendalikan ini. Ya, itu memang tugas tentang ucap aparat kan. Pak, secara sosiologis, Rio itu masyarakat berpantun, tidak senang berantem, kalau dia bekelah, dia lebih suka pergi mancing di sungai, Pak. Tidak ada budaya berantem di Rio itu. Lalu menimbulkan spokulasi. Apakah ini siapa? Apa ada orang yang di-drop nih? Nah, ini kan lalu tidak bagus. Maka tadi itu demokrasi haruslah kita ungkap fakta, kemudian kita tumbuhkan sikap sportifitas. Ya, kalau kalah, ya kalah. Ya, menang. Dan menang dan kalah itu cobaan dari Allah. Pak, sekarang contoh yang paling real sekali, yang baru saja terjadi kemarin, Surabaya yang amat dari CS. Kan ditontonkan oleh media waktu itu, memang berhadapan-hadapan kelompok pertahanan sama kelompoknya yang pro-pro-agantipresiden. Saya tidak percaya kalau polisi kita tidak bisa mengatasi kebegituan saja. Dia mohonas jutaan orang, tidak terjadi apa-apa kok. Tidak ada. Jadi, kalau itu, Pak, itu lemah. Semua pilkada berapa tahun tidak pernah ada kerusuan. Ini kembali kepada kultur masyarakat juga, Pak. Tidak ada. Kultur masyarakat juga. Saya setuju kalau masyarakat di kambing hitam kan. Masyarakat kita sangat damai. Hanya elit politik saja yang suka buat gara-gara. Tidak jadi begini. Betul. Tapi kembali kepada kultur masyarakat. Bawaan seperti orang Jawa Timur kan, bawaannya kan keras. Artinya masyarakat sendiri mudah diprovokasi. Masyarakat siap berdemokrasi. Yang tidak siap berdemokrasi, politisi yang tidak siap kalah. Politisi yang ingin berkuasa terus. Berkuasa itu enak. Nah, lalu dalam politik, abuse of power. Terjadi penyalahgunan kekuasaan. Power tends to kurab. Semakin absolutely power, kurab absolutely. Semakin besar kekuasaan. Jadi yang nyimpang itu kekuasaan yang besar-besar. Artinya masyarakat di Indonesia menurut Pak Zul Gifli sudah cukup cermat. Ia berdemokrasi, sejarah membuktikan. Fakta tahun 50-an, bahkan terakhir pilkada. Tidak ada masalah. Masyarakat jangan disalahkan. Saya tidak setuju. Kita tidak menyalahkan masyarakatnya. Saya bilang tadi, kulturnya belum siap. Bukan masyarakat disalahkan, tapi kulturnya belum siap. Dan juga mungkin sistemnya kurang begitu bagus sekali. Sebagus apapun, kalau pandangan dari sisi A, begini pandangan dari sisi B, kan pasti akan berlawanan. Karena berbeda. Tadi berbeda kepentingan juga. Penilaian Pak Zul Gifli bahwa apa namanya, yang berkuasa sekarang. Berarti kan akan menyinggung kelompoknya Pak Jokowi. Bukan. Kita bicara fakta, Pak. Begini. Kita, polisi kita, bom bali saja bisa diselesaikan. Beberapa kasus siap pentrokan bisa diselesaikan. Saya sangat percaya dengan profesionalismenya, polisi. Nah, oleh sebab itu, kalau polisi kadang-kadang di lapangan terjadi trouble-trouble, ini harus kita urai kembali supaya jangan terjadi begitu. Kalau polisi kita sangat mampu, Pak. Kalau cuma orang berantim itu, saya kalau melihat sangat mampu. Pelatihan yang sangat bagus. Betul. Anggarannya cukup besar. Bisa, Pak. Tapi kadang-kadang konteks lapangan juga berpengaruh. Dengan masa tadi, Pak. Gitu loh persoalannya. Memang, Pak. Mungkin cara mengatasi. Akhirnya kan komandannya kan diperintah juga, kan. Itu persoalannya. Nah, ini berarti sudah punya subjektivitas. Kalau seolah-olah disalahkan komandannya itu diperintahkan oleh pengkuasa misalnya. Polisi itu kan organisasi yang teratur, Pak. Tidak bisa. Tidak bisa ke mana lapangan berbuat terlalu jauh. Dia tetap konsultasi, dok. Oh, namanya itu well organized kok. Tetapi kadang-kadang konsisi lapangan nggak bisa disamatan. Masih suanya aran, itu terserah dia di lapangan. Ya, baik Pak. Kulit, sistem yang bagus begitu. Inti dari perdebatan ini. Kemudian bagaimana sistem yang bagus seharusnya, Pak Kulit? Jadi, pertama, netralitas aparat itu penting. Artinya sebenarnya, kayak kasus di Surabaya kemarin ya. Itu kan ketua pancernya sudah mengaku tidak mengomando. Ketua FKPPI-nya juga sudah mengaku tidak mengomando. Itu artinya bagus. Bahwasannya mereka secara organisasi itu sebenarnya tidak bekerja secara sistemik untuk menciptakan kegeruhan. Itu yang saya maksud. Di lapangan itu masa kadang-kadang susah dikendalikan. Kemudian di lapangan ini, ya kalau begitu diselesaikan saja. Kasusnya dipersempit pada kasus itu. Nah, tetapi kita bisa melihat kasus yang lainnya sebagai bandingan ya. Misalnya ada deklarasi tentang Jokowi dua periode. Di mana-mana aman saja. Tidak pernah ada masa yang datang untuk menggagalkan begitu. Nah, tetapi kalau ada misalnya tagar 2019 ganti presiden, kok kemudian... Seperti di Jokowi. Kalau begitu sebenarnya ini yang tidak siap siapa. Artinya siapa yang tidak dewasa ketika menghadapi situasi perbedaan aspirasi ini. Bahwa kejadian itu menunjukkan ketidak dewasaan itu pasti kita sepakat. Tapi Pak Hulik, pertanyaannya siapa yang berani mengganggu deklarasinya Jokowi dua periode? Pertanyaannya kan di situ. Kalau saya tidak melihat siapa yang berani, tetapi saya rasanya tidak ada yang berkepentingan untuk mengganggu itu. Uang sudah diumumkan kok dari Sabang sampai Merauke, dari mana sampai mana gitu ya. Sudah terbentuk semuanya. Baik-baik saja. Maka begini Pak, harus ada equal treatment. Perlakuan yang sama. Jadi kalau di sini tidak mengganggu, di sini juga tidak mengganggu. Jadi sama-sama mengganggu. Nah, hukum alamiah ini kan aksi reaksi. Kalau satu ada yang diganggu, dia ganti mengganggu. Mengganggu lagi. Ini menjadi semerawat. Maka haruslah segera dihentikan. Ganggu-mengganggu. Ejek-mengejek. Memberikan label-lebel apa. Gerakan ini ditunggangi oleh ini. Ini ditunggangi oleh ini. Itu semua harus kita bersihkan. Kembali saja berlomba seperti ASEAN GEM itulah. Para atlet kan berlomba enak saja. Menang ya menang. Saya sepakat Pak Julgifli. Saya sepakat. Tetapi saya bilang tadi, untuk masa sedemikian lomba. Karena masa kita kan tidak semuanya sama. Ecolinnya. Tidak semuanya sama pendidikannya. Akhirnya Pak. Yang kadang-kadang pendukung-pendukung yang map. Creslot itu. Kadang-kadang suka tidak paham itu. Taunya dia mendukung A. Ya itu yang dia dukung. Ya pimpinan Ormas juga sekiranya harus mengedukasi lah. Kelompok-kelompoknya. Pimpinan organisasi. Kelompok-kelompok itu sendiri harus perlu. Pengertian bahwa. Yang namanya aspirasi itu sesuatu yang wajar. Sebenarnya. Tidak cuma dua. Tidak cuma sebenarnya. Jokhodopriode atau Prabowo. Ada lagi satu sebenarnya. Saya enggak mau tahu. Mau siapa ke presidennya. Ada kelompok yang namanya kelompok masa bodoh. Cuma memang dalam budaya kita. Kelompok ini sangat pasif. Tidak proaktif. Nanti ya Pak lihat. Voters turn on itu. Berapa pemilih yang datang ke TPS. Itu kan antara 70 persen. Nah selebihnya itu kan berarti kelompok yang tidak mau memilih. Tidak mau memilihnya itu karena apa. Ya bagi saya sih beda-beda. Tidak bisa saja lah. Pak Prabowo juga bagus. Pak Jogio bagus. Ada juga berpandang begitu. Ada juga yang masa bodoh. Alah. Keduanya juga samimahon lah. Siapapun presidennya. Nasibnya begini-begini aja. Iya baik. Nanti kita akan berbincang mengenai mengurangi ketegangan di demokrasi ini. Saudara usah jadah berikut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di program Tower TV. Saudara masih berbincang mengenai mengelola perbedaan aspirasi di tahun politik. Tadi kita sempat berbincang begitu dengan ketiga nangas sumber kami. Terkait dengan bagaimana kemudian mengurangi ketegangan begitu di era demokrasi saat ini. Pak Acil seperti apa? Kemudian muncul pertanyaan. Mengapa selalu terjadi sebuah ketegangan ketika memasuki ke tahun politik? Jadi begini. Yang pertama itu memang saya lihat bahwa. Masyarakat kita belum siap betul untuk berdemokrasi. Tenggling sering terdengar bahwa siap menang siap kalah. Tapi itu hanya cuman lip service karena menang. Makanya siap menang tapi gak siap kalah. Contohnya, siap kali habis perikada selalu mahkamah konstitusi itu kebanjiran perkara. Kenapa? Itu tadi. Tetapi dari sekian ratus perkara yang memenuhi syarat untuk bisa diperiksa hanya sekian puluh perkara. Berarti apa? Asal mengajukan. Berarti mereka tidak siap untuk kalah. Begitu kalah cari-cari kelemahan orang. Nah, ini yang saya bilang tadi. Salahnya di sini. Tidak belum siap untuk berdemokrasi. Nah, ke depan seharusnya pertama upaya yang dilakukan oleh penyelenggaran ini seperti apa? Upayanya. Yang kedua, kemudian bagaimana mekanisme agar kesejahteraan tetap meningkat. Berarti dari program-programnya kan. Program-program pemintaan. Yang ketiga, itu berkait dengan apa? Selain tergelayanan juga ada tindakan-tindakan yang tegas. Jadi kalau memang itu dianggap sebagai pelanggaran hukum, ya ambil sanksi. Apakah saat ini Indonesia sudah cukup tegas begitu Pak? Terhadap tindakan-tindakan yang melanggar hukum sendiri. Saya menceritakan, ada benar juga bahwa masih belum imparsial. Masih sedikit banyak ada kepentingan-kepentingan. Dalam bahasa lain juga dengan ada keberpihakan. Kadang-kadang. Sebagai contoh, kita kadang-kadang sering-sering banget dihadapi pada persoalan begini. Begitu kita melapor kepada aparat penyelenggaran hukum. Yang pertama kali kan pasti dilihat alufnya. Apa sih yang kamu laporkan? Siapa sih yang kamu laporkan? Kemudian siapa yang melapor? Begitu yang melapor ini, orang tokoh, masyarakat dan sebagainya, mendapat percayaan lebih dengan didulukan dan sebagainya. Yang begini-begini kan tidak demokratis ini. Tidak mengajarkan kepada masyarakat untuk bahwa dia tak atuh hukum. Bahwa dia tak aturan. Enggak, kenapa? Aturannya sesuai dengan kepentingannya. Ini yang berbahaya. Berarti kepada manusianya, penegak hukumnya. Bukan aturannya, bukan regulasinya. Manusia. Nah, dengan penegak hukum seperti ini, masyarakat tidak salah dong. Kalau kemudian dia juga ikut-ikutan dengan cara-cara tadi. Yang tidak sesuai dan tidak taat kepada peraturan. Artinya siapa yang harus bertanggung jawab kemudian, Pak? Semua pihak. Tidak bisa menyalahkan kepada pemerintah. Tidak bisa menyalahkan. Masyarakat juga harus di edukasi. Untuk terlalu sering-sering untuk mengerti tentang masalah hukum. Meskipun kita bilang, negara kita adalah negara hukum. Bukan negara kepuasaan. Kan konstitusi kita kan mengatakan begitu. Tapi apakah sudah benar seperti itu dalam praktiknya? Banyak kasus-kasus yang kadang-kadang masyarakat, maaf, tidak, tidak, kutip saya sini juga muak sebagai praktik. Melihatnya. Karena perilaku dari para pendagang hukum sendiri. Contoh kasus yang paling mudah kemarin. Kurang apa sih sebagai seorang ketua pengadilan, wakil ketua pengadilan, hakim gajinya sekarang sudah tinggi, tapi masih tertangkap atau ditangkap dengan dogaan menerima sop. Yang begini-begini ini... Jadi Pak Aceh yang maksud masyarakat tadi kan termasuk politisi juga kan? Semuanya. Memuanya, iya. Kalau gitu. Tapi kalau yang pengertiannya kan lebih banyak politisi. Ini Mbak, saya mau nambahkan. Aspirasi itu apa tuh? Aspirasi politik. Aspirasi politik dari warga negara. Itu karena ada political recruitment. Jadi ada orang yang mau diangkat menduduki jabatan politik. Jadi presiden, jadi gubernur, jadi bupati. Nah disitulah masyarakat ikut serta berpartisipasi. Political participation ya. Berpartisipasi politik. Nah berpartisipasi politik apa? Kumpul-kumpul. Ada yang menyebut deklarasi. Ada yang menyebut dialog. Nah lalu terjadi apa? Komunikasi politik. Nah mereka berkomunikasi politik. Nah begini, aspirasi itu Mbak, pada dataran tertentu, pada orang-orang yang memiliki sadar akan nilai-nilai kehidupan. Aspirasi itu bukan barang main-main. Aspirasi itu adalah pertanggung jawab ilahia. Jadi pada sampai hari kiamat, kenapa gak memilih pemimpin itu? Kenapa kamu gak memilih ini? Itu sampai pada proses peribadahan. Jadi aspirasi itu sesuatu yang serius. Tetapi ada juga masyarakat melihat, aspirasi itu soal milih-milih aja kok. Misalnya, saya milih itu, ya sama aja saya mau makan sate. Saya milih ini, saya makan bakso. Ya gak usah bertengkar dong. Ini mau saya, saya mau masuk bakso kok. Saya lagi gak seneng sate, mau apa gak maksa saya? Jadi bisa juga dibuat santas-sate begitu aja lah. Jadi kelompok ini, ah lagi mau makan bakso, ini mau makan sate. Gak usah lah saling ngejek. Oh bakso itu belum tentu loh, nanti ada campurannya. Satenya itu nanti ayamnya, ayam nyolong loh. Gak usah lah saling ngejek-ngejek gitu ya. Tapi itu kultur yang terjadi, Pak. Karena dikipasi oleh para elit tadi. Nah sekarang bagaimana caranya agar kultur itu? Berhenti, kipasi. Para elit ini berhenti. Artinya berhenti provokator begitu ya, Pak? Ya, provokatornya bukan masyarakat. Jadi mata pencarian loh provokator sekarang. Nah jadi begini, jangan sampai pedagang sate, pedagang soto ini yang memanfaatkan gitu loh. Gara-gara satenya mau lari, selalu dia bikin ribut ya. Itu yang gak benar. Pedagang sate pun tenang aja lah. Kalau orang mau makan sate, silahkan disajik. Jangan ditari-tari. Orang mau makan soto, dipaksa makan sate gitu loh. Ya Pak Kulit, kemudian bagaimana? Dipandangan Anda sendiri untuk mengolah perbedaan aspirasi di era demokrasi saat ini? Pertama, masyarakat kita ini butuh public figure yang menjadi model, menjadi contoh. Nah karena itu, setiap public figure itu harus memposisikan diri bahwa apa yang dia lakukan, apa yang dia ucapkan, apapun itu, itu akan berpengaruh bukan hanya pada dirinya sendiri. Nah kalau kita berpikir tentang negara, nah kita ini sekarang butuh banyak negarawan yang mereka bukan hanya berpikir kepentingan sendiri, tapi lebih berpikir pada kepentingan negara secara luas. Kalau itu public figure itu ketua-kutua partai Pak ya? Ya termasuk. Gak semata-mata begitu. Di antaranya maksudnya. Di antaranya ya misalnya. Nah bagaimana keteladanan para ketua-kutua partai sekarang? Nah itu yang belum bisa, masyarakat belum bisa menjadikan mereka ini sebagai model. Bahkan seringkali lebih disebut sebagai provokator tadi. Jadi artinya, masyarakat kita ini sebenarnya masyarakat yang asalnya kan halus, asalnya itu santun, asalnya itu apa begitu ya. Nah mereka hanya butuh orang-orang yang bisa menjadi contoh teladan di dalam cara kita mengelola negara ini. Nah ketika kemudian muncul model-model ucapan-ucapan yang kasar, ucapan-ucapan yang tidak bagus, akhirnya seolah-olah itu kebenaran. Sehingga masyarakat ya sudah. Artinya saat ini contohnya belum bagus. Artinya terjadi krisis figur. Krisis figur. Nah bagaimana bisa mendapatkan krisis figur? Ya kembali ke perang kampung juga punya perang. Dan juga para pegawai negeri, polisi tentara, ini juga harus memberikan keteladanan dalam netralitas. Artinya beliau tidak mau makan soti, dan mau makan sati, aku minum air putih ajalah, enggak apa-apalah. Nanti aja laku di rumah makannya, kira-kira gitulah. Jadi jangan ikut-ikutan mau makan soti, makan sati gitu loh. Tapi itu Pak, yang seperti itu aman, kita enggak ada masalah kalau itu bisa terjadi. Kan kita sekarang berpikirkan adalah bagaimana bisa mengarahkan sampai yang seperti itu. Demokrasi kan memang sebagian demokrasi itu kan harapan. Sesuatu yang belum terjadi cuma terjadi Pak. Iya. Nah tugas Bapak lah itu mempengaruhi beliau. Aku bukan pimpinan partai. Jadi begini maksud saya bahwa sekarang itu kondisi objektif di masalah kita belum bisa menerima perbedaan. Itu satu, belum bisa menerima perbedaan. Nah sekarang bagaimana cara agar kita bisa menerima perbedaan. Itu yang harus dilakukan. Jadi peran siapa? Peran semuanya. Entah itu pimpinan partai politik, entah itu tokoh masyarakat, entah itu politisi, entah itu kemudian polisi, itu sebagainya. Itu bisa menempatkan posisi sepedaun bidannya. Apakah saat ini sinergi antara masyarakat dan masyarakat? Belum bisa terjadi. Makanya banyak konflik. Gini aja Pak, karena kita ini kan barusan idul kurban ya. Kita ini kan berada beragama. Saya kira ikhlas sajalah dalam beraspirasi itu ya. Karena toh yang kita perlukan itu ikhlas, kita sampaikan ini aspirasi saya Pak. Kesampaian Alhamdulillah, enggak sampaian ya saya sahabat. Jadi saya kira juga masyarakat kalaupun mau kita edukasi ya mari kita ikhlas bersama-sama. Tapi saya setuju dengan Pak Holi tadi. Ya ada keteladanan dong bahwa pimpinan partai juga memberikan keteladanan kehilasan. Ini calon saya terpilih Alhamdulillah, enggak terpilih saya akan berusaha. Itu yang sulit dicari Pak. Itu yang sulit dicari. Gitu Pak. Karena kebanyakan juga di lapangan ini justru malah tokoh-tokoh yang tadi menjadi kogil publik, tokoh-tokoh yang menjadi pimpinan agama dan sebagainya itu justru malah dalam menjalankan peran fungsi itu kadang-kadang justru malah menjadi seperti kompor. Bukan membuat masyarakat menjadi tenang, adem sebagainya, menggunakan arti pikirnya dengan baik dan sebagainya. Itu kan kehadapan kita semua. Nah terus terakhir, siapa yang paling penting yang berperan begitu untuk menegakkan demokrasi dan negeri ini? Kita semua. Pertama Presiden, Presiden penanggung jawab penyelenggara negara Pak. Iya, penanggung jawab penyelenggara negara iya, tapi kan tergantung elemen-elemen mengikutinya. Iya, baik kita akan lanjutkan Saudara Usajara berikut tetaplah bersama kami. Musik Anda masih bersama kami di Tower TVRI Saudara mengelola perbedaan aspirasi di tahun politik tadi kita berbincang terakhir terkait dengan siapa kemudian di sini yang paling berpengaruh begitu untuk bisa menegakkan demokrasi, Pak Zulkifli. Kita berharap itu pertama pimpinan partai karena partai dan gabungan partai itulah yang mengusulkan calon presiden kan supaya bisa menertibkan lah semua sumber daya manusianya supaya bisa menghormati aspirasi masyarakat. Sebenarnya bukan hanya dua. Ya, Joko Widodo Periode atau Prabowo atau enggak mau milih. Artinya yang enggak mau milih ini ya harus kita ajak supaya milih tapi jangan dipaksa juga. Jadi aspirasi harus dihormati. Itu prinsip yang pertama dan diperlakukan sama. Dan kemudian cobalah berlapang dada menerima menghargai aspirasi sebelahnya gitu ya. Kemudian sama-sama ikhlas jadi kekuasaan itu nanti adalah amanah dari Allah gitu. Nah, dalam hal ini juga sekiranya aparatur negara itu juga penting untuk betul-betul bertindak. Jadi begini Mbak ini kan Pilpres masih agak lama ya tapi sudah ada riak-riak. Nah, ini kan kita belum terlambat maka coba kita segera perbaiki. Nah, seperti yang tadi saya sebagai warga negara mengharapkan tolong apa yang terjadi dalam dinamika itu disampaikan kepada masyarakat secara apa adanya. Biarkan masyarakat jadi hakim nanti itu masyarakat yang memilih. Jangan ditambah-tambah dan dikurangi supaya tidak terjadi potensi untuk kekesuruhan. Nah, oleh sebab itu saya kira maka kita berharap betul saya kira ada perbaikan ini. Jadi, ini ada sinyal-sinyal ada warning-warning ya beberapa kasus belakang ini muncul supaya kita jangan lengah. Kita ingin sukses lah ya. Karena bukan hanya pemilihan presiden aspirasi masyarakat itu kan sebenarnya latar belakangnya adalah bagaimana hidupnya lapangan kerja bisa bagus harga-harga tidak terlalu tinggi terjangkau anak-anak sekolah yang sakit berobat kan dibalik itu kan itu aspirasinya bukan hanya sekedar memilih presiden aspirasinya tapi bagaimana hidupnya bisa lebih nyaman lebih terhormat martabatnya kan gitu Pak. Jadi, dipikirkan juga nanti jangan sampai aspirasi masyarakat ini nanti dicederai gitu loh. Jadi, hanya masyarakat dijadikan stempel dijadikan alat untuk rebutan sementara mereka seolah-olah membuat suasana tegang sementara di belakang itu santai-santai. Ya, Pak Acil bagaimana? Apakah ini memangnya? Jadi, gini kalau menurut saya yang pertama adalah mempersiapkan masyarakat kita untuk bisa menerima perbedaan. Itu satu. Karena sekarang kan masih terkotok-kotok untuk tidak menerima. Pengertian masyarakat termasuk politisi tadi ya? Semuanya. Aparatur ya? Peran senator sendiri seperti apa? Terus, kedua penyelenggaran negara. Nah, penyelenggaran tadi partai politik kemudian pemerintahan proyek polisian sebagainya semuanya harus bertindak sesuai dengan aturannya apa-apa? Imparsialitas dijaga. Tidak perlu berpihak ke kanan ke kiri dan sebagainya. Yang ketiga tadi saya sepakat bahwa kekuasaan itu adalah amanah bukan pekerjaan. Sehingga kalau dimengitirkan amanah makanya dia akan aplikasikan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat bisa menerima oh saya memimpin pemimpin tidak keliru. Oh saya memimpin pemimpin ternyata cocok. Kenapa? Dia bekerja untuk saya. Bukan bekerja untuk dirinya sendiri dan mata keluarganya atau mata pencarinya. Bukan. Tiga hal ini yang menjadi wisi utama sehingga ke depan akan lebih baik. Pak Acil bagaimana kemudian disini perang senator atau advokat untuk membantu menegakkan demokrasi di Indonesia? Kita sesuai di bidangnya masing-masing seperti saya sebagai advokat. Kita akan profesional di bidang kita. Artinya meskipun ada semacam anekdot bahwa maju tak gental membela yang bayar. Kan ada anekdot itu. Itu tidak salah. Karena kita bukan aparat pemerintah. Tapi kita punya kewajiban sebagai penegak hukum. Di dalam Pasar 5 Undang-Undang advokat jelas advokat adalah penegak hukum. Jadi dia juga apa? Punya kewajiban menegakkan hukum. Bukan hanya seperti menjalankan rutinitas pekerjaan bersidang, pekerjaan membela orang. Enggak. Kalau memang sudah jelas dari awal setiap advokat dikatakan tidak boleh mengajukan perkara kalau memang sudah tahu tidak ada dasar hukumnya. Jadi tegakkan dulu hukum ya? Enggak, enggak. Baru menerima bayaran gitu. Enggak, artinya begini bahwa kalau soal bayar itu kan bayar apa namanya istilahnya itu tegan prestasi ya? Itu-itu semi-mutualism. Bahwa karena kita bekerja kita mendapatkan hasil gitu. Tetapi sebenarnya tadi bahwa bukan itu yang menjadi tujuan. Yang pertama adalah kita menegakkan hukum siapapun dia. Ya Pak, kalau sejauh mana saat ini hukum ditegakkan di Indonesia? Saya kira begini. Hal yang paling berbahaya itu kalau masyarakat sudah tidak percaya hukum. Ini paling berbahaya. Nah karena itu seluruh aparat aparat pemerintah aparat pendegak hukum ini harus mereka menjamin bahwa mereka bisa dipercaya oleh masyarakat. Nah dalam kasus misalnya aspirasi-aspirasi yang sekarang ini ini saya melihat ada tren menuju bahaya kalau ketidakpercayaan masyarakat kepada aparat ini menguat. Karena ini nanti akan terjadi caos. Karena itu saya setuju ini harus segera dievaluasi diperbaiki. Nah karena memang hati nurani orang kan tidak bisa ditipu ya sebenarnya. Apa yang sebenarnya terjadi apa yang sebenarnya terjadi ini apa yang diberitakan dengan apa yang sebenarnya dipahami oleh orang ini sebenarnya berbeda gitu. Nah oleh karena itu ini harus segera dipernahi supaya masyarakat kita ini percaya kepada hukum dan percaya kepada aparat yang menegakkan hukum itu. Kalau sampai ini hilang maka kita harus mulai lagi dari negatif bukan hanya nol tapi kita harus mulai dari bawah sekali. Pak Zulkifik kemudian bagaimana ini perbedaan aspirasi bagaimana kita bisa mengolahnya? Ya pertama Pak Jokowi dan Pak Prabowo sebulan sekali harus pelukan seperti pendukung penjasilat itu akan menurunkan ketegangan. Jadi tolong nanti siapalah penorganisernya ya. Jadi sebulan sekali Pak Prabowo Jokowi ini harus pelukan lagi supaya pendukungnya ini juga ikut. Nah pendukung yang tetap ngaco ketahuan nanti ini yang harus ditertipkan oleh aparatur keamanan jadi karena masalahnya demokrasi ini kan harus jalan terus begitu juga pengurus-pengurus partai tapi pengurus partai sih sekiranya suka ketemu cekikian aja lah mereka itu banyak sandiwara juga kadang-kadang gitu nah masyarakat sekiranya memang begini ini terakhir saya melihat bahwa aspirasi masyarakat ini tolong dihargai betul gitu loh jangan hanya dijadikan alat untuk mendulang suara baik di pelpres ataupun di pilganda ya jadi aspirasi masyarakat ini sekarang menyangkut begini Mbak ini kan kondisi di Indonesia ini kan ya memang perlu pemimpin lah yang betul-betul lebih banyak berpihak kepada masyarakat bawah peraturan perundang-undangan kita kepemimpinan politik kita banyak berpihak kepada pemilik modal kepada investor asing apa saja keperluan mereka segera dilayani ya itu itu tidak juga terlalu salah tetapi tolonglah juga kepentingan rakyat bawah ini yang harus betul-betul Pak Aja bagaimana tanggapan Anda saya sepakat saya sepakat tadi hukum pertama adalah hukumnya dulu kalau aturan sudah baik kembali manusianya penegak hukumnya karena sebagus apapun aturannya kalau penegak hukumnya juga tidak baik sama saja rusak yang ketiga masyarakatnya perlu terus-menerus diadvokasi dengan mekanisme penyuluhan-penyuluhan dan sebagainya itu karena kalau cuma hanya penegak hukum dan aturannya masyarakatnya tidak juga dibina jika dididik untuk mengerti hukum untuk sadar hukum maka tidak akan terjadi penegak hukum yang baik terakhir Pak Kulit mengolah aspirasi perbedaan aspirasi masyarakat di sini seperti apa di era demokrasi saat ini ya saya kira menggaris bawahi lagi bahwa sebenarnya aspirasi yang berbeda ini sesuatu yang memang kemestian nah karena itu kita harus berlatih untuk mengelola mereka ini sebagai sebuah kenyataan jadi jangan pelajarannya sudah banyak kalau satu aspirasi ditekan itu biasanya akan menimbulkan side efeknya itu luas karena itu lebih bagus dalam sistem demokrasi yang terbuka ini aspirasi itu dikanalisasi jadi ada kanalisasi terhadap aspirasi itu ekspresi terhadap aspirasi sepanjang tidak melanggar hukum makasih lah kan begitu ya saya kira itu akan justru mendewasakan masyarakat tetapi kalau ada aspirasi yang kira-kira tidak setuju tidak sepakat dengan kepentingan tertentu kemudian ditekan aspirasi yang sepakat kemudian didorong atau difasilitasi nah ini menimbulkan distras nah demokrasi kita akan cadat kalau cara kita mengelola aspirasi kita seperti itu jadi saya kira ini harus saya tambahkan sedikit Mbak tolong tim pemenangan Pilpres kedua belah pihak ataupun Pilgada itu jangan terima uang bantuan dari para cukung-cukung mapia-mapia karena para cukung-mapia ini yang mempersulit kehidupan rakyat bahkan lapangan bisnis yang kecil-kecil pun dia ambil nah sebab nanti kalau dia terima berupa dana berupa bantuan fasilitas nanti dia terikat lagi kebijakan yang diambilnya nanti siapapun pemenangnya itu nanti berpihak kepada mereka lagi tapi itu kembali kepada kondisi si calonnya Pak si calonnya siap gak adanya makanya kita menghimbau dia cari keluar sebab kalau tidak mau menghimbau Allah yang akan memberikan imbalan azab nanti amin saudara saling menghargai aspirasi masyarakat itu yang menjadi poin penting untuk kita di mengolah perbedaan aspirasi di era demokrasi saat ini terima kasih Pak Kolib Pak Acil dan juga Pak Zulkifli Halim sudah bersama kami di Tawar TV ini dan saudara demikian akhir dari dialog kita pada siang hari ini saya Defaka Darusi mewakili kerabat kerja yang betul terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!